Masa mengikuti kegiatan Munajat 212 yang digelar di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 Desember 2023, pagi. Pantauan Tribunews.com di lokasi, aksi diisi dengan ceramah-ceramah dari pemuka agama, pembacaan kitab maulid hingga bersalawat. Aksi yang bertajuk, Munajat Kubro untuk keselamatan NKRI dan kemenangan Palestina, ini diawali dengan salat tahajud hingga subuh berjamaah. Masa yang dominan mengenakan pakaian berwarna putih membawa sejumlah atribut mulai dari bendera Indonesia hingga bendera Palestina. Selain itu, ada juga masa yang membawa shawl hingga stiker Indonesia dan Palestina sebagai bentuk dukungan terkait peristiwa yang terjadi di Palestina saat ini. Sejumlah tokoh hadir dalam acara ini mulai dari Wakil Ketua MUI, Khamar Sudi Syuhud, Menantu Rizik Sihab, Hanif Al-Adhos dan yang lainnya. Sekretaris Majelis Syuropak 212 Selamet Ma'arif menerangkan aksi di monas tersebut, bertajuk Munajat Kubro untuk keselamatan NKRI dan kemenangan Palestina. Dalam poster acara yang diberikan oleh Selamet, tertulis imbauan kepada seluruh jemaah yang hadir untuk membawa bendera Indonesia dan Palestina, membawa sejadah dan payung, menjaga kebersihan, ketertiban, kesantunan, keamanan, serta ahlakul karimah. Terdapat juga larangan untuk membawa spanduk atau atribut politik apapun. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.